Bumi Minatani Itulah julukan wilayah yang kaya agar hasil pertanian dan perikanannya. Di Pati Jawa Tengah ini, saya Dina Gurning akan mengajak Anda bertemu orang-orang hebat yang tak hanya bermimpi tapi memberi aksi nyata serta berdampak bagi sesama lewat budidaya Nilasal. Terima kasih telah menonton! Perkenalkan, nama saya Pintugro. Saya sebagai Ketua Pertekan Minat Barokah. Tempatnya Nilasalin berada. Di sini desa cepat telur yang kurang lebihnya sekitar punya area sekitar 50 hektare yang hampir 90%nya itu ditanamin Nilasalin. Saya berbudidaya Nilasalin dari sejak tahun 2015 sampai sekarang, kurang lebih sekitar 8 tahun. Memang saat ini kita berbudidaya Nilasalin dengan cara polikultur yaitu dengan udang panami. Karena udang panami sangat membantu untuk harian kita. Selain dapat keuntungan, kita juga dapat istilahnya untuk bisa untuk rekreasi juga. Karena kalau hati kita jenuh atau gimana, kita beri makan ikan itu agak fresh gitu loh. Jadi kita itu agak semangat. Hadirnya Nilasalin bagi masyarakat Pati seakan menjadi ladang ekonomi baru. Dulunya hanya satu desa yang fokus dalam budidaya ini. Dan kini berkembang menjadi tujuh kecamatan. Dan menjadi percontohan sebagai budidaya Nilasalin di Indonesia. Saat ini saya sudah berada di Desa Jepatlor, Kabupaten Pati. Di mana ini merupakan salah satu desa yang memiliki banyak sekali tambak Nilasalin. Nah, hari ini menjadi hari yang menarik karena ada salah satu tambak yang juga akan panen. Dan saya juga akan ikut untuk membantu proses panennya. Yang katanya rencananya sih proses panennya ini akan menghasilkan 1,5 ton. Dan nanti akan langsung dijual ke pasar tradisional. Jadi kita sebelum mulai panen supaya ada tenaganya. Karena bekerja keras kita makan dulu. Ini salah satu makanannya juga ya. Olahan Nilasalin. Ini yang saya makan Nilasalin bakar. Terus ada yang rica-rica. Ada udangnya juga gitu. Tapi pokoknya gimana caranya supaya bertenaga jadi panennya juga semangat. Gitu ya Pak ya. Makan Bapak-Bapak. Tambah lagi kita. Beruntung pagi ini saya diajak Pak Hafid untuk ikut panen Nilasalin di tambaknya. Proses panen pun dimulai dari mengeringkan tambak semalaman. Lalu pada saat air surut, petani akan mulai menangkap ikan dan memisahkannya ke kolam pemindahan. Terima kasih. 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 kawasan tambak udang. Nah, waktu itulah kita gunakan ada program DEMPAN untuk percontohan tambak udang. Nah, tambak udang memang ini kondisi perairannya kan di ujung keruh, sehingga pada saat tambak udang, begitu semakin banyak yang bertambak udang, itu mulai ada masalah. Nah, saat itu kita coba kenapa masalahnya? Karena memang terlalu padat dan memang sumber air kita itu keruh di sini ujungnya. Nah, terus selanjutnya kita coba cari alternatif yang lain. Saat itu memang setelah udang, sebagian kembali ke Bandeng. Nah, tapi waktu itu di Bandeng, karena ini kawasan Juwana, ini terkenal Bandeng sehingga apabila produksinya banyak harga turun. Nah, waktu itu kami kerjasama dengan dinas, waktu itu kami di Jepala juga bagaimana mencari pola. Nah, kitalah dicoba di 2014 itu kita coba dengan Nila. Kenapa Nila? Karena Nila ini salah satunya dia bisa hidup pada harian salinitas yang luas. artinya 0 sampai 35 bisa hidup. Nah, terus yang kedua, waktu itu harga Nila juga cukup bagus. Nah, kita coba Nila seluas 2 hektar, di 2014 dan ternyata dari situ hasilnya bagus dan harga Nila lebih tinggi. saat itu, kalau nggak salah, Bandeng itu hanya harganya sekitar 14-15, Nila sampai 20 per kilo. Nah, dari situlah mulai kita coba 2 hektar, ternyata hasilnya bagus dan kita coba dengan beberapa pertambak dan pertambak ternyata bisa merasakan karena 1 hektar Nila itu bisa menghasilkan sekitar 2 ton. Dukungan pemerintah dan kemauan masyarakat menjadi kunci sukses keberhasilan budi daya Nila Salin ini. Hal ini terbukti dari dulunya yang hanya seluas 2 hektar, sekarang desa Jepatlor saja sudah masuk 1000 hektar lebih. Dari produksi awalnya 2 ton per hektar, kini menjadi 3 ton per hektar. Halo Pak, apa kabar? Selamat pagi, Alhamdulillah baik. Oke, baik. Pak, kalau kita lihat kan kampung perikanan budi daya ini adalah juga bentuknya bantuan dari pemerintah untuk meningkatkan si produksinya ini. Bantuannya itu bentuknya apa saja? Ada beberapa bantuan, Pak, yang dari pemerintah. Yang pertama, perbaikan saluran, kemudian bantuan kincir. Kemudian yang sangat merambat untuk meningkatkan petani juga bantuan pakan. Dalam bentuk pakan, itu 3 bantuan yang diberikan pemerintah terhadap kampung perikanan budi daya. Hukum ekonomi berlaku dalam budi daya nilasalin ini. Saat panen tiba, petani tak perlu repot menjejahkan ikan mereka ke pasar. Para juragan ikan akan langsung menghampiri mereka ketambak dan tak sampai satu jam dibawa ke pasar. Ikan-ikan hasil panen langsung habis terjual. Untuk hari ini, kira-kira satu tahun, satu hari habis. Langsung habis. Tidak ada. Langsung habis. Kalau luar daerah, palingan kota sekitar Semarang. Kalau nila lokal dari Tambak ini, rasanya gurih. Kalau bandeng kan palingan di presto. Kalau nila kan bisa dibuat catering atau apa. Jadi rasanya gurih enak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sip! Sip! Ya, makasih apa? Ya, kalau kemarin kita udah lihat proses panen dari nilasalin gitu ya. Ada 1,5 ton yang kita panen. Nah, sehari ini kesempatan saya adalah untuk melihat bagaimana sih proses pembibitan dari nilasalin. Karena sebelum dimasukkan atau diternak ditambak, pastikan nilasalin ini melewati proses pembibitan dulu sampai 1 bulan. Sampai akhirnya layak untuk diternak ditambak. Nah, tempat saya berada saat ini adalah unit pembibitan rakyat atau UPR yang berada di Desa Tunggul Sari. Masih di Kabupaten Pati dan saat ini sedang berlangsung nih proses pembibitannya. Yuk kita lihat langsung. Halo Pak Jarod ya? Ya, saya Dina Pak. Pak, jadi ini lagi proses apa? Mungkin boleh dijelasin Pak? Ya, ini baru proses packing untuk dari tempat pendedaran ke tempat pembesaran. Oh, pendedaran itu yang benar-benar dari kecil sampai ke pembesaran. Ya, ini baru proses packing untuk ke tempat pembesaran. Oke, boleh lihat nggak Pak? Sudah sebesar apa kalau yang di sini? Ini. Oh, ini satu packing sih ini ya Pak? Ini sudah sebesar ukur 46 ini. 46 itu 4 sampai 6 cm? 4 sampai 6 cm. 4 sampai 6 cm. Oke, ini pemirsa. Bisa dibilang bibit berarti apa ya? Ya, bibit. Bibit nilasalin sebelum tadi kalau kemarin kita sudah sempat panen begitu kan. Sudah besar-besar, kecil-kecilnya itu bentuknya seperti ini. Mungkin kalau saya ingin lihat lebih dekat, boleh di sini nggak ya Pak? Oh, boleh. Diambilin gitu. Boleh ya. Ini ya Pak yang udah dekat ya. Ini ukuran berapa Pak? Ukuran 46. 4 sampai 6 cm? Iya, 4 sampai 6 cm. Budidaya nilasalin menggerakkan ekonomi masyarakat pati dari hulu ke hilir. Bibit budidaya nilasalin dikembangkan langsung di tambak-tambak warga dan kelompok tani. Untuk satu kantong bibit nilasalin sendiri ukuran 4 sampai 6 cm, berisi seribu ekor nilasalin dihargai seharga 55 ribu rupiah. Kalau ini lagi ngapain ya Pak? Ini proses oksigen. Oh. Biar nanti proses perjalanannya aman. Oh, jadi yang gendut-gendut ini pastinya udah diisi oksigen? Iya, ini udah. Nah, ini udah siap ya Pak ya untuk dibawa ke budidaya. Pakai botol. Ini ya, ini biasanya kalau kayak gini oksigennya kuat berapa lama Pak? 5 jam. 5 jam? Iya. Sub indo by broth3rmax Nah membudidaya nilasalin ini memang bukan cuma bibitnya aja yang harus dirawat tadi kan kita udah lihat proses bibitannya. Tapi ternyata tempat mereka tinggal ini juga harus dijaga supaya ikannya bisa berkembang dengan baik supaya bisa dipanen seperti kemarin. Salah satu yang harus dijaga adalah katanya si kualitas airnya. Nah untuk bicara lebih banyak nih soal gimana sih cara ngecek dan juga menjaga kualitas air tempat tinggalnya para ikan nilasalin ini. Kita akan berbincang dengan Bapak Sudianto selaku dari pos ikandu. Pos ikandu, pos kesehatan ikan terpadu. Gimana Pak jadi katanya kan air ditambak ini harus dijaga apanya sih Pak yang harus dijaga? Sebelum tebar kita harus pastikan dulu ini air ditambak ini salinitasnya berapa? Salinitas itu apa Pak? Salinitas itu kadar garam. Kadar garam, oh karena ini air payau. Karena ini air payau. Kalau nilai itu kan dari air tawar. Jadi harus diupayakan kenaikannya cuma sedikit aja maksimal lima. Jangan terlalu asin. Jangan terlalu asin. Jadi harus sekitar maksimal lima lah. Itu masih mampu. Jadi kita caranya lihat salinitas berapa itu pakai led ini. Ini kita punya refraktor. Jadi bisa untuk ngecek kadar garamnya berapa. Gimana Pak cara ngecek? Kita ngambil lainnya sedikit. Kita langsung lihat. Nah ini langsung muncul garisnya. Ini tiga. Kita coba lihat bisa. Yang itu garis-garis itu kan dari yang bawah itu putih. Putih yang itu ke biru. Nah itu garis putihnya itu sampai di garis berapa lah. Oh berarti itu yang 0 sampai 100 itu ya Pak yang dilihat ya? Ya. Oh iya. Jadi kayak ukuran mili gitu sih kalau kita lihat di sini. Dan ini salinitasnya tiga berarti bisa dibilang aman untuk ditebar. Nah kalau salinitasnya sudah pas. Di sini tadi kita cek tiga berarti bisa langsung ditebar yuk Pak. Kita tebar. Benih, benih. Untuk pembudidaya Nilasalin. Penyuluhan dan pendampingan menjadi kunci sukses budidaya Nilasalin di Kabupaten Pati. Di sini para penyuluh langsung jemput bola, bertemu pembudidaya, dan memberi solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak pada hari ini kita akan pertemuan dalam hal menjelaskan bagaimana panjenengan semua itu untuk tebar benih yang baik. Tebar benih yang baik itu di mana benih yang diangkut dari motor dan itu sudah mengalami kelelahan atau sudah kurang sehat. Untuk itu kita berusaha menebar benih menjadi benih yang sehat. Cara yang tepat itu adalah benih itu diangkut, kemudian dimasukkan dengan plastiknya, kemudian biar menjadi persamaan suhunya. Suhu ini penting agar benih-benih itu tidak mengalami stres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya ini lagi apa ini Pak? Lagi penyuluhan ya? Oke, izin bergabung ya Pak ya? Monggo. Saya boleh duduk situ? Oke, silakan-silakan Pak dilanjut. Benih yang sudah sesuai dengan suhunya, biar pasti itu kita ukur dengan termometer. Kita ukur suhunya secocokkan antara suhu yang di dalam plastik dan yang di kolam. Jadi penyuluhan seperti ini dilakukannya berapa kali Pak? Sesuai dengan kebutuhan kelompok, jadi kami memang setain B untuk mendampingi kelompok, itu ada yang satu bulan sekali, ada tiga bulan sekali. Jadi kalau kelompok ada kebutuhan untuk kami memberi penyuluhan, kami akan datang untuk memberikan pendampingan penyuluhan. Oke, kalau di bawah penyuluhan berarti ada berapa kelompok Pak? Kelompok di Tayu itu ada sekitar 50 kelompok. Ada 50 kelompok yang tersebar di berbagai desa di Kabupaten Pati. Iya, di Kecamatan Tayu ini saja. Di Kecamatan Tayu. Oke. Halo Ibu. Selamat datang. Iya, salam kenal ya Bu. Ini Ibu Mahmuda selaku salah satu anggota pengolahan nilasalin ya. Nama rumah makannya nilasari, gubuk makan dan pemancingan. Nah kalau hari ini, ini ada lagi bikin apa Bu? Ini ikan di asaba. Nilasalinnya di asaba. Mau dimasak gitu. Oke, udah berapa lama di asapnya berarti? Kira-kira satu setengah jam. Satu setengah jam. Nasapannya satu setengah jam sampai dua jam. Nanti diolah lagi, dimasak lagi gitu ya. Boleh Bu kita lihat langsung? Iya, boleh. Nilasalin juga dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk berbagai macam makanan olahan. Mulai dari nilasalin asap mangut dan olahan makanan nila lainnya. Di sini saya senang banget diajak masak langsung membuat makanan olahan ini. Oke, ini udah kita ambil nilasapnya. Abis ini langsung kita olah lagi ya Bu. Iya, kita ambil nilasalin asap. Yang udah di asap yang udah di asap ya Bu Mambuda ya Bu. Abis ini kita diapain nilasalin. Karena mau masak nilasang mangot. Nilasap mangot. Nilasap mangot. Mangut nila asap. Nilasalin dari nilasalin. Oke, semua olahan nilas yang tadi kita masak. Udah jadi yang tadi kita sama-sama masak ada nilasang mangot. Ini semua pokoknya dari nilasalin ya yang kemarin kita panen. Kemudian ini ada nilasasam manis. Dan yang terakhir sebelah sini yang berkuah ada nilam ricoh. Terus disini juga ternyata membuat kemasan yang jauh lebih kuat lebih lama. Kalau memang mau dikirim ke luar kota. Begitu ya Bapak-Bapak ya. Ibu-Ibu. Ini bisa kuat satu minggu. Kebetulan karena memang sudah siang. Dan kayaknya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu mukanya sudah kada lapar. Jadi kita langsung makan. Sudah siap makan semua ya. Let's go. Silahkan diambil miring ya Bapak-Bapak. Ibu-Ibu. Af Saifuloh adalah salah satu warga yang merasakan dampak ekonomi dari budidaya nilasalin ini. Dulunya ia adalah seorang petani bandeng. Lalu beralih menjadi petani nilasalin. Dan kini membuka warung makan olahan nilasalin. Langkahnya untuk berbudidaya nilasalin ini dulu sempat dicemoh oleh warga lainnya. Saat itu di pasaran harganya itu Rp6.000-Rp6.600. Sedangkan pakan yang kita kasihkan itu per kilonya itu antara Rp7.000-Rp7.500. Maka dari itu antara harga pakan dengan harga ikan itu berselisih lebih mahal pakannya. Maka dari itu nanti paling gimana ini? Pak Saifuloh mikirnya kok malah mahal pakannya daripada ikannya hasilnya. Tapi Alhamdulillah walaupun demikian saya terus berlanjut. Tidak menghiraukan beliau tapi saya akan melihat hasil apa yang saya kerjakan. Dan Alhamdulillah berhasil. Selain menjadi pengusaha nilasalin, kini Saifuloh juga aktif memberikan edukasi kepada warga lainnya terkait dengan budidaya nilasalin. Dampak positif dari budidaya nilasalin juga dirasakan oleh warga secara luas. Hal ini terbukti dari munculnya forum budidaya nilasalin di masing-masing desa. Dari segi tingkat budidaya daripada bandeng itu lebih mudah nilas. Kemudian waktu budidaya agak pendek daripada bandeng. Bahkan kalau bandeng itu pada waktu itu antara 7 sampai 8 bulan nilas pada saat itu hanya butuh waktu 2 bulan lebih sayap pada 3 bulan. Tak hanya pati Jawa Tengah, budidaya nilasalin sudah membius daerah lain. Nilasalin kini masuk ke dalam 5 komoditas utama Indonesia yang dikembangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di tahun 2022 Indonesia ini menduduki posisi keempat eksportir ikan nila setelah Cina, kemudian Columbia dan Honduras. Kalau kita lihat kontribusinya dari market nila global itu sekitar 9,7 persen. Ini menurut catatan kami sangat luar biasa dan menjanjikan untuk terus ditingkatkan. Nilasalin atau nila secara umum ini sangat berpotensi sebagai penyumbang terbesar kedua ekspor produk perikanan Indonesia setelah udang. Jadi makanya ikan nilasalin itu masuk ke dalam 5 komoditas utama yang saat ini sedang dikembangkan oleh KKP melalui Dijentri Kanan Budidaya. Dari cerita sukses Budidaya Nilasalin di Kabupaten Pati ini saya percaya. Kesempatan itu ada saat diciptakan. Dan saat sudah tercipta akan semakin terarah jika ditangani dan dikawal oleh unsur pemerintah. Dari Pati, Jawa Tengah saya Dina Gurning pamit undur diri. Terima kasih telah menonton!